Di akhirat nanti, iblis akan berkhutbah di hadapan manusia di neraka. Adapun isi khutbah iblis kepada manusia di neraka pada hari kiamat, dilakukan setelah proses penghitungan hisab selesai. Pada saat itu manusia terbagi dua kelompok. Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga, sedangkan orang-orang kafir memasukkan ke dalam neraka. Al-Fatihah Bahkan siksa yang paling ringan adalah bagi orang yang dikenakan sandal yang bisa membuat otaknya menggelegak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Penduduk neraka yang paling ringan siksanya ialah Abu Talib. Dirinya disiksa dengan memakai sandal yang membuat otaknya mendidih. Hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepada kita bagaimana panasnya api yang ada di dalam neraka. Api yang dipergunakan untuk memasak oleh anak cucu Adam panasnya hanyalah bagian dari 70 cabang dari panasnya neraka jahannam. Hadis riwayat Bukhari Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT Jadi, jahannam adalah neraka yang sangat besar dan menakutkan. Hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Neraka jahannam kelak akan didatangkan pada hari kiamat dengan ditarik oleh 70 ribu tali dan pada setiap ujung tali tersebut ada 70 ribu malaikat yang menariknya Hadis riwayat Muslim Dan pada hari itu manusia baru sadar akan segala perbuatannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya Quran Surah Al-Fazr ayat 23 Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dia bercerita Pada suatu hari kami pernah bersama Rasulullah SAW tiba-tiba terdengar suara dentuman Maka Nabi bertanya Taukah kalian suara apa tadi? Kami pun menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Lantas beliau bersabda Suara tadi adalah suara batu yang dilempar ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai turun ke dalam neraka hingga sampai ke dasarnya Hadis riwayat muslim Para pendosa yang berada di dalam neraka keadaan mereka bertingkat-tingkat Imam Muslim meriwayatkan dari Samurah bin Jundub Bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang penghuni neraka Di antara para penghuni neraka ada yang disiksa dengan tenggelam dalam api sampai mata kakinya ada yang sampai ke lututnya ada lagi yang sampai ke pusar dan ada yang tenggelam sampai ke lehernya Hadis riwayat muslim Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT Di akhirat nanti iblis akan berkhutbah di hadapan manusia di neraka Adapun isi khutbah iblis kepada manusia di neraka pada hari kiamat dilakukan setelah proses penghitungan hisap selesai pada saat itu manusia terbagi dua kelompok Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga sedangkan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka selesai hisap itu iblis berpidato di hadapan kelompok penghuni neraka pidato iblis itu diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran tepatnya di dalam surah ke-14 yakni surat Ibrahim ayat 22 menurut tafsir Ibn Qasir maupun tafsir At-Tabari khutbah iblis itu merupakan pidato yang sangat menyentuh hati bahkan sangat menyayat hati semua manusia dari kelompok penghuni neraka mendengarnya heboh dan menangis Allah SWT berfirman وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ وَأَخْلَقُكُمْ وَمَا كَانَ لِعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَوْ دَعَوْتُكُمْ dan syaitan berkata ketika perkara hisap telah diselesaikan sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruhanku oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku tetapi cercalah dirimu sendiri aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu sungguh orang yang zolim akan mendapatkan siksa yang pedih Quran Surat Ibrahim ayat 22 dalam tafsir kementerian agama dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan pengakuan syaitan dihadapan Allah setelah urusan hisap selesai di padang mahsyar syaitan senantiasa menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar dengan memberikan gambaran sedemikian rupa sehingga manusia yang terkena godaannya memandang kejahatan sebagai perbuatan yang baik dan terpuji disamping itu syaitan juga memberikan janji-janji kepada orang-orang yang kena godaannya yaitu keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka memenuhi ajakannya akan tetapi ia tidak mampu memenuhi janji tersebut pengakuan syaitan setelah urusan hisap di padang mahsyar selesai ditujukan kepada orang-orang yang telah disesatkannya di dunia ini baik golongan lemah yang telah memperhambakan diri kepada selain Allah maupun golongan kuat yang sombong yang telah menganggap diri mereka sebagai Tuhan dalam pengakuannya itu syaitan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada mereka janji yang benar dia kuasa untuk memenuhi janjinya itu syaitan pun telah memberikan janji kepada mereka tetapi dia tidak kuasa untuk menepatinya syaitan sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap mereka dia hanya sekedar menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak benar lalu mereka mematuhi saja seruan itu tanpa menggunakan akal oleh sebab itu manusia yang bersalah janganlah mereka mencercahnya melainkan cercahlah diri sendiri syaitan sekali-kali tidak dapat menolong mereka dari alzab dan siksa Allah dan mereka pun tidak dapat menolongnya sesungguhnya syaitan sejak dahulu tidak membenarkan perbuatan manusia yang mempersekutkan Allah dengan selainnya saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah SWT mendengar pidato iblis la'anat tersebut semua penghuni neraka merasa sangat susah dan tertipu mereka semuanya menangis dan menyesal namun penyesalan ketika itu tidak ada gunanya lagi dan mereka tambah sedih mendengar ayat 23 yang menceritakan orang-orang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT وَسِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَا جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُهَا فُطِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَسْلُونَ عَنَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahannam berombongan-berombongan sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukalah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul diantaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini Mereka menjawab, benar telah datang tetapi telah pasti berlaku ketetapan al-zab terhadap orang-orang kafir Quran Surat Al-Zumar ayat 71 Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT Ketika neraka jahannam sudah melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya dari kejauhan neraka kemudian semakin bergejolak dan membara tidak sabar menanti kedatangan mereka Allah SWT berfirman Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh Mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalahnya Quran Surat Al-Furqan ayat 12 Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT Khutbah Iblis di hari kiamat kelang bisa menjadi renungan bersama agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat Sebab ketika dilaknat dan dikeluarkan dari surga oleh Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam AS Iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga akhir zaman Iblis telah memohon kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya hingga hari kiamat Dan Allah mengampulkan doa Iblis Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran Sebagaimana Allah SWT berfirman Berkata Iblis Ya Tuhanku Kalau begitu maka beritangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan Allah SWT berfirman Kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberitangguh Quran Surat Al-Hijr ayat 36-37 Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT Setelah itu Iblis selalu berusaha untuk terus menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT hingga hari kiamat Oleh karena itu sudah selayaknya sudah sepantasnya lah bagi kita orang-orang yang beriman Untuk selalu berlindung kepada Allah SWT dari tipu daya Iblis Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semuanya Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh